Misteri Lukisan Tengkorak Jelit 26 26. Selama Tinggal Sinwi Walaupun hujan turun dengan derasnya, bahkan disertai hembusan angin yang sangat dingin, meski pakaian yang dikenakan opas muda itu sudah basah kuyuh bahkan kelihatan mulai kedinginan, namun ia tetap menahan diri sambil berdiri tegap. Hi, anak muda, kenapa tidak berteduh dulu dari terpaan air hujan seru raja opas lembut? Terima kasih, jawab Kuan Xiaoqi, si opas muda itu cepat, aku sedang menjalankan tugas, selesai bertugas kita bicara lagi. Kalau tak mau masuk kemari, cepatlah pulang kata Raja Opas lagi sambil tertawa. Kalian berdua ikut aku pulang ke kantor. Raja Opas tertawa. Tiba-tiba ia menggerakkan tangannya, mencabut pedang milik Leng Hiat yang tersoreng di pinggang lalu. Sereet, 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 setelah mengebasnya tiga kali, pedang itu sudah tersoreng kembali di pinggang Leng Hiat. Dalam waktu singkat dia sudah melepaskan tiga bacokan kilat menembus asap tipis di atas shio, tampak asap masih mengepul ke angkasa, meskipun baru saja dilalui tiga bacokan kilat. Asap itu seolah sama sekali tak goyang, sama sekali tak terputus. Serangan pedang yang dilancarkan Lihian Ih seakan tidak disertai desingan angin bahkan cepatnya tak terlukiskan dengan kata. Hal ini membuat Leng Hiat sendiri pun terkesiap. Pikirnya, jika serangan Lihian Ih itu tertujuk ke tubuhku, mampukah aku menerima ketiga jurus serangannya? Dalam pada itu Raja Opas sambil tersenyum sedang mengawasi Opas Muda itu. Terlihat paras muka Opas Muda itu berubah hebat. Dia hanya tahu datang ke situ untuk menangkap dua orang tawanan. Sejak menyaksikan ketujuh-delapan belas orang petugas keamanan itu mundur sambil lari terbirik-birik, Dia pun tahu lawannya bukan seseorang yang gampang dihadapi, tapi dia tidak menyangka kalau salah satu di antaranya memiliki kepandayan silat yang sedemikian hebatnya. Ilmu pedang yang hebat terpaksa dia manggut-manggut perlahan. Sekarang pulanglah bujuk Raja Opas lagi lembut. Seret, mendadak Opas Muda itu melolos goloknya. Sambil dilintangkan di depan dada serunya lagi, kalian harus ikut aku balik ke kantor. Lenghiat kembali saling bertukar pandang dengan Raja Opas, kedua orang ini mulai kehabisan daya untuk menghadapi pemuda yang keras kepala ini. Lenghiat segera melejit ke udara, sebuah serangan dilancarkan ke atas golok yang berada dalam genggaman Opas Muda itu. Siapa sangka tiba-tiba Opas itu melejit pula ke tengah udara lalu dari atas menuju ke bawah secara beruntun dia melancarkan tiga buah bacokan kilat, semuanya tertuju ke sepasang bahulawannya. Lenghiat berseru tertahan, ia melolos pedangnya. Begitu Lenghiat mencabut pedangnya, serangan yang dilancarkan Opas Muda itu pun seketika buyar, tapi bukannya. Mundur, Opas itu malah merangsak maju, sambil menerobos kebalik cahaya pedang, ia berniat menangkap lawannya. Lenghiat tak ingin membunuh Opas Muda ini, dia pun tak ingin melukainya, untuk sesaat dia menjadi bingung dan tak tahu bagaimana mesti menghadapi Opas Muda itu, empat jurus berlalu dengan cepat. Akhirnya dengan menggunakan gagang pedangnya Lenghiat menyodok lambung Opas Muda itu dengan keras, Opas itu menjerit kesakitan, jatuh terduduk ke tanah dan mulai muntah-muntah. Kembalilah, kata Lenghiat kemudian, kau masih bukan tandingan kami. Sambil mengertak gigi Opas Muda itu merangkak bangun, sambil mengayunkan kepalan dan kakinya kembali dia melancarkan serangan. Lenghiat tidak menyangka kalau orang itu begitu keras kepala, sambil berkelit hardiknya, jangan paksa aku membunuhmu. Aku tahu bukan tandinganmu, tapi aku tetap akan menangkapmu tanpa merasa takut atau juri sedikitpun Opas Muda itu menerjang lebih dekat. Bila aku mati, akan muncul beribu orang Opas lain menangkapmu. Lenghiat menghela nafas panjang, gumamnya, aaaai, seandainya semua Opas bersemangat macam kau, keadaan pasti akan aman sentosa. Dan sorot meta Opas di Uda itu tiba-tiba ia teringat sepak terjang sendiri di masa muda dulu. Kuan Xiaoqi tiba-tiba Raja Opas berkata, kalau kami tidak bersalah, mau apa kau menangkap kami berdua? Walaupun dia berbicara dengan lemah lembut, namun di tengah deru angin dan hujan yang deras, setiap patah katanya dapat terdengar oleh Kuan Xiaoqi dengan jelas. Tampak Kuan Xiaoqi melengak, sambil menghentikan serangannya dia berseru, jadi kalian bukan orang yang melukai petugas keamanan? Raja Opas tertawa. Kau punya lencana, aku pun punya katanya sambil memperlihatkan lencana emasnya. Begitu membaca tulisan yang tertera di atas lencana emas itu, Kuan Xiaoqi nampak sangat kaget, jeritnya tertahan, jadi, kau adalah Li. Li. Aku bukan bernama Li Li, namaku Li Hian Ih. Seketika itu juga semua keberanian dan kejantanan yang dimiliki Kuan Xiaoqi lenyap, seakan sedang memandang idolanya, ia bergumam, kau sangat termashur. Di kemudian hari kau pun akan termashur juga jawab Raja Opas Hambar, kemudian sambil menuding ke arah Leng Hiat, lanjutnya, dia jauh lebih tersohor. Leng Hiat, salah satu anggota empat opas kenamaan adalah dia. Kuan Xiaoqi jadi gelagapan sendiri, kau, kau, dia. Dia, aku tidak tahu kalau kalian berdua adalah. Kami pun hanya manusia biasa, tukas Leng Hiat, kami tetap harus taat pada hukum dan peraturan, tapi dalam peristiwa ini, Ong Suyat telah melanggar hukum, maka kami pun memberi sedikit pelajaran kepadanya. Sekarang kau sudah tahu duduk masalahnya, sambung Raja Opas sambil tertawa, Saudara Cilik, bersediakah kau melepaskan kami berdua? Boleh, boleh sahut Kuan Xiaoqi cepat begitu teringat. Status sendiri, katanya lagi dengan serius, terus terang saja, andai kalian berdua benar-benar telah melanggar hukum. Sekalipun aku bukan tandingan kalian berdua, aku tetap akan mengadu jiwa membekuk kalian, cuma, aku percaya penuh dengan apa yang kalian ucapkan. Raja Opas saling bertukar pandang dengan Leng Hiat sambil tertawa, Ujar Leng Hiat kemudian, setelah hujan berhenti nanti, aku ingin minta tolong Nengkoh Cilik untuk menjadi petunjuk jalan, aku hendak menyelidiki sebuah kasus. Kalian ingin kemana? Tanya Kuan Xiaoqi sambil garuk-garuk kepala. Perusahaan Sinwi Piao Kiok. Sinwi Piao Kiok seru Kuan Xiaoqi seperti terperanjat. Hahaha, bagus, bagus, akhirnya Tian membuka matanya juga. Ada apa tanya Raja Opas tercengang? Akhirnya kalian muncul juga untuk membersihkan nama Sinwi Piao Kiok dari tuduhan, fitnahan dan korban kambing hitam orang lain. Fitnah? Korban kambing hitam Raja Opas saling bertukar pandang sekejap dengan Leng Hiat. Benar kata Kuan Xiaoqi kegirangan, Sinwi Piao Kiok dituduh membegah barang kawalannya hingga seluruh anggota perusahaan dijebloskan ke dalam penjara, masakah ini bukan fitnah? Hubunganmu dengan Sinwi Piao Kiok tanda tanya-tanya Leng Hiat. Sambil membusungkan dada sahut Kuan Xiaoqi, hidup sebagai anggota Sinwi, mati pun sebagai setan Sinwi, Walaupun aku hanya petugas rendahan dalam perusahaan, tapi budi yang diberikan Sinwi Piao Kiok kepadaku lebih berat dari Bukit Karang, selama hidup aku tak akan melupakannya. Jadi kau, kau masuk Laksanbun setelah kantor Sinwi Piao Kiok di segel pemerintah selidik Raja Opas? Benar jawab Kuan Xiaoqi dengan suara lantang, jika Sinwi Piao Kiok masih ada, buat apa aku keluar dari perusahaan? Kuo Kok Chu, Pong Piao Tau, Ayahku, mereka semua mengenaskan. Bicara sampai di sini, seakan teringat sesuatu serunya, kalian, kalian bukan datang untuk menangkap orang bukan? Kami datang untuk, untuk menyelidiki kasus ini, jawab Leng Hiat sambil membasahi bibirnya yang kering. Kuan Xiaoqi segera berpaling ke arah Raja Opas. Usia Raja Opas yang sudah lanjut membuat ia merasa lebih dapat dipercaya. Raja Opas berdehem beberapa kali, kemudian katanya, dalam kasus ini, aku harus melakukan penyelidikan lagi, ayahmu adalah. Apalagi yang harus diselidiki teriak Kuan Xiaoqi sambil mencak-mencak, sudah jelas ini fitnah. Sudah jelas ada orang mengkambing hitamkan mereka, apalagi yang perlu dilacak, apalagi yang perlu diselidiki. Kalian, kalian datang untuk mencelakai Sinwi Piao Kiyok. Jangan bilang begitu, bentak Leng Hiat cepat, aku mau menerima tugas menyelidiki kasus ini. Alasan yang utama adalah karena mendapat perintah dari Cukat Sian Seng untuk menyelidiki kejadian yang benar. Cukat Sian Seng adalah sahabat karib Sik Ahang Sian, Sik Tai Jin, sementara Sik Tai Jin punya hubungan akrab dengan Ko Jut Sik. Lokocu perusahaan Sinwi Piao Kiyok, kau sebagai orang Sinwi, tentunya sudah pernah mendengar kejadian ini bukan? Kena dihardik, Kuan Xiaoqi berdiri tertegun, lama kemudian baru ia bergumam, benar juga perkataanmu, tapi, tak perlu tapi-tapian tukas Leng Hiat lagi, untuk membersihkan nama dari segala tuduhan dibutuhkan bukti dan fakta yang jelas, cepat bawa kami ke sana, dengan begitu kita baru bisa menyingkap kejadian yang sebenarnya. Kuan Xiaoqi membelalakan matanya lebar-lebar, mendadak ia menjatuhkan diri berlutut. Segera Leng Hiat membangunkan dirinya, tapi Kuan Xiaoqi menolak untuk berdiri, katanya lagi, aku menjadi opas bukan lantaran ingin naik pangkat atau menjadi kaya, aku hanya berharap suatu saat fitnah yang dialamatkan ke Sinwi Piao Kiyok bisa dicuci bersih. To'aya berdua, kalian adalah idola setiap opas di kolong langit, semoga kalian bisa meneliti kembali kasus ini serta memutuskan secara bijaksana, hamba merasa berterima kasih sekali, terima kasih sekali bila kalian bisa menuntaskan kejadian ini. Raja Opas menghela nafas panjang. A'ai, seandainya benar-benar difitnah orang dan dijadikan kambing hitam, kami pasti akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Sambil menggendong tangan dia mengawasi air hujan yang masih turun dengan derasnya, lanjutnya, siapa membunuh orang, dia harus membayar dengan nyawanya, siapa berhutang, dia harus membayar dengan uang, bila ada yang mencelakai nyawa mereka, aku pun akan membalaskan dendam. Butiran air mulai muncul di ujung matanya, entah air mata, entah air hujan. Tentu saja Kuan Xiaoqi tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Leng Hiat sendiri pun tidak mengerti. Dia hanya merasa dibalik perkataan si Raja Opas terseliparti lain, masalah apa artinya dia tak tahu, dia sama sekali tak bisa membongkar simbol tali kecurigaan itu. Ting Tong Ih, Tong Keng maupun Ko Hang Liang melanjutkan perjalanan dengan menyaru. Mereka telah terbiasa melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Ting Tong Ih yang bergabung dalam sindikat Busubun memang sudah terbiasa menyamar, baginya penyamaran bukan sesuatu yang aneh. Sementara Ko Hang Liang serta Tong Keng pun seringkah menerima order melindungi barang rahasia, jadi bagi mereka berdua menyamar bukan sesuatu yang aneh. Kali ini Ting Tong Ih menyamar menjadi seorang tokoh, tosuh wanita. Ko Hang Liang menyamar jadi petani, topi caping bambunya dikenakan rendah sehingga menutupi separoh bagian wajahnya. Yang paling hebat adalah Tong Keng, atas saran Ting Tong Ih, dia menyamar menjadi seorang wanita desa yang sedang hamil tua. Sewaktu membantunya menyaru, Ting Tong Ih tertawa tiada hentinya, begitu selesai membantu, kembali perempuan itu tertawa cekikikan, lama-kelamaan Tong Keng jadi mendongkol, teriaknya jengkel, sudah, aku tak mau menyamar lagi. Penyamaran pun sudah selesai, mana mungkin kau bisa berubah pikiran jawab Ting Tong Ih sambil tertawa. Kenapakah selalu menertawakan orang protes Tong Keng makin jengkel? Mendengar itu, Ting Tong Ih tertawa makin terpingkal, serunya, coba kau lihat, tak perlu menyamarpun kera bicaramu sudah mirip. Tong Keng semakin jengkel, Ting Tong Ih tahu dia tak boleh menertawakan lebih jauh, maka sambil menahan rasa gelinya dia berkata, padahal penyamaranmu semakin mirip, keselamatan kita semua makin aman, kenapa kau malah mendongkol? Sudah, jangan bergurau lagi, tukas Kohang liang kemudian, sebentar hujan akan turun, ayo kita berangkat, aku berharap sebelum hujan turun sudah tiba di kantor perusahaan. Mendengar itu, dengan berat hati terpaksa Tong Keng bangkit berdiri, kembali Ting Tong Ih menyerahkan sebuah sapu tangan, katanya sambil menahan tertawa, ikatkan di atas lehermu, supaya orang tidak melihat bijimu itu. Kata bijimu tak sanggup diucapkan lagi, sebab dia sudah keburu tertawa cekikikan. Tong Keng menerima sapu tangan itu dengan jengkel, padahal dalam hati kecilnya dia sama sekali tak marah. Walaupun dia mengenakan pakaian agak kasar, namun di balik baju itu dia memakai pakaian dalam milik Ting Tong Ih yang terbuat dari sutera, nyaman sekali ketika dikenakan. Apalagi sewaktu terbayang bagaimana pakaian dalam itu pernah dikenakan Ting Tong Ih, satu ingatan aneh segera melintas dalam benaknya. Tak lama setelah mereka meninggalkan gardu, hujan pun turun dengan berasnya. Padahal tak lama setelah hujan turun, Lihian Ih dan Leng Hiat baru tiba di gardu itu. Kehidupan manusia terkadang memang begitu, hanya terlambat satu langkah, segalanya bisa berubah. Hujan turun sangat deras, bangunan gedung Sinwi Piao Kiok yang di masa lalu tampak mentereng dan megah, kini terasa sepi, kusam dan kotor. Mengawasi pintu gerbang perusahaannya, sepasang matukohang liang berubah merah. Di tempat itu bukan saja merupakan tempat tinggalnya, disitulah kehidupannya berkembang, dia telah mengorbankan seluruh pikiran dan tenaganya untuk perkembangan perusahaan, tapi pada akhirnya bukan kehormatan yang diperoleh, melainkan penghinaan dan kenistaan. Tak heran hatinya bergolak setelah muncul di depan rumah, ia merasa darah dalam tubuhnya bergelora, dia seakan-akan terbayang kembali masa jayanya di waktu silam. Begitu pula dengan Tongkeng. Semua peristiwa, semua kejadian yang pernah dialaminya di tempat itu satu per satu melintas kembali dalam benaknya, semua kegembiraan, kesedihan, rasa bangga berkecambuk menjadi satu. Mendadak seseorang menarik tubuh mereka berdua, ternyata Ting Tong Ih yang menarik mereka. Tempat ini kelewat sepi, bisik Ting Tong Ih sambil menggeleng kepala. Suasana di sekeliling Sinwi Piao Kiok memang terasa hening dan sepi, kecuali suara hujan, gonggongan anjing pun tak terdengar. Saat itu mereka bersembunyi di balik sebuah dinding rumah di ujung jalan. Bukan cuma suasana Piao Kiok yang sepi, seluruh jalanan ini seakan jalanan mati saja, sesosok bayangan manusia pun tidak nampak, sambung Tongkeng. Setelah tahu begini, kau masih tetap akan ke sana kata Ting Tong Ih sambil menatapnya dengan menggunakan sepasang matanya yang jeli. Kalau memang seluruh kota berada dalam keadaan hening dan bukan cuma kantor Piao Kiok saja yang sepi, apalagi yang mesti kita takuti. Setelah bersusah payah melarikan diri dari dalam penjara, memangnya kau ingin ditangkap kembali? Tiba-tiba Tongkeng terbayang kembali masa kehidupannya sewaktu berada dalam penjara, masa yang susah, begitu tersiksa bagai hidup dalam neraka. Lama sekali dia termenung, kemudian baru bertanya, maksudmu di sekitar sini ada jebakan? Kemungkinan besar. Tongkeng segera tertawa dingin. Masa pihak pejabat negara telah mengosongkan daerah seluas 3-4 buah jalanan hanya untuk menghadapi kita bertiga? Memangnya tidak mungkin Ting Tong Ih balik bertanya sambil menatapnya tajam. Ketika merasa tempat yang paling ingin disinggahi ternyata berada dalam pengawasan pihak lawan, timbul perasaan gusar bercampur mendengkol dalam hati Tongkeng. Katanya lagi, masa di tengah hujan sederas ini pun ada orang yang mengawasi tempat ini. Seandainya kau sebagai mereka, dalam keadaan seperti ini kau pergi tidur atau justru meningkatkan kewaspadaan dan penjagaan? Tidur, maknya anjing umpat Tongkeng gusar, aku tidak takut pada mereka, aku akan kesana. Bila kau takut, tunggu saja di sini. Ting Tong Ih sama sekali tidak gusar, ia hanya mencibirkan bibir sambil tertawa dingin. Apa yang dikatakan Nona Ting tepat sekali tiba-tiba Kohang Liang ikut menyela. Tongkeng melengat, ia segera menyadari akan kecerobohan serta kekasaran sikapnya barusan, dengan perasaan menyesal di liriknya Ting Tong Ih sekejap, tampak paras muka perempuan itu putih dan sangat pucat, wajahnya nampak sangat murung. Tiba-tiba muncul sesuatu perasaan di dalam hati Tongkeng, suatu perasaan yang sangat aneh. Perasaan itu memang aneh sekali, perasaan aneh yang pernah dirasakan ketika pada suatu malam yang dingin, berada di sebuah dusun kecil dan sepi, membuat api unggun sambil menghangatkan sepoci arak. Tongkeng agak tersipu, bisiknya tergagap, Nona Ting, aku, aku, barusan. Waktu itu mereka bertiga bersembunyi di sebuah lakukan dinding tembok rumah yang sempit sehingga tubuh mereka saling berdempetan. Ting Tong Ih tertawa, dengan tangannya yang halus ia betulkan letak sapu tangan yang menutupi jakunya, membetulkan topi lebar yang dikenakan Koh Hang Li yang sambil berbisik, tak ada salahnya untuk lebih berhati-hati bukan. Meskipun apa yang dilakukan perempuan itu barusan tak lebih hanya membetulkan dendanan mereka, namun bagi Tongkeng hal itu justru membuatnya terharu, hampir saja ia tak mampu mengendalikan diri. Sekalipun harus berhati-hati, toh kita tak bisa berdiri menderita terus-menerus di bawah curahan hujan deras kata Koh Hang Li yang. Tentu saja tak akan menderita selama hidup, Ting Tong Ih tersenyum, aku yakin dan percaya kalian tak berakal ketimpa kemalangan. Kau punya akal bisik Koh Hang Li yang ketika menyaksikan wajah murung perempuan itu. Kalian berdua tetap nekat pulang meski tahu di sini ada ancaman bahaya besar, yang satu demi menengok ke rumah, yang lain demi mengatur anggota keluarganya, dua tujuan yang sangat mulia, dengan membawa perasaan semacam ini, mana mungkin kalian tertimpa bencana? Tongkeng merasa hatinya amat lega setelah mendengar perkataan itu, dia mengangguk berulang kali. Sementara Koh Hang Li yang merasa berterima kasih sekali atas dukungan perempuan itu, pikirnya, tapi bagaimana pula dengan Kuan Hoi Tok? Bukankah Kuan Toa Kho pun berjuang demi kebenaran dan keadilan? Bahkan selain cerdas, kungfunya sangat hebat, tapi, bukankah pada akhirnya dia pun tertimpa nasib malang? Dengan penuh rasa terharu Tongkeng mengawasi wajah Ting Tong Ih. Dalam pada itu Koh Hang Li yang telah bergumam, hujan telah berhenti, rasanya semakin sulit menyusup ke dalam. Nona Ting, mungkin gara-gara urusan ini kami menyeret dirimu ke dalam keadaan yang serba tak pasti. Kedatangan ku toh bukan melulu ingin menemani kalian, selat Ting Tong Ih sambil tertawa, aku pun sedang mencari seseorang. Siapa yang sedang kau cari? Sebenarnya di kota ini terdapat berapa banyak perusahaan ekspedisi? Tanya Ting Tong Ih dengan kening berkerut. Sebelum Koh Hang Li yang sempat menjawab pertanyaan itu, mendadak terdengar Tongkeng berseru, Ah ah ah, aku punya akal. Aku punya akal. Terima kasih. Terima kasih.